Oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Dan ketika ki iblis ini memasuki piring giyok keberuntungan Qin Chen, pedang iblis di piring giyok keberuntungan Qian Kun juga tiba-tiba bersemangat dan dengan panik menelan ki iblis ini Di atas pedang iblis, lampu hijau berkedip dan auranya meroket naik Qin Chen terkejut, pedang iblis kuno dari benua Tian Wu dapat menyerap kekuatan iblis alien, dia sudah mengetahuinya sejak lama Saat melawan iblis alien di benua Tian Wu, pedang iblis ini juga telah menyerap alien kuat yang tak terhitung jumlahnya Tapi Qin Chen tidak menyangka bahwa pedang iblis ini bahkan bisa menyerap ki iblis dari ras iblis yama, yang merupakan ras iblis kuat di surga Asal usul pedang iblis mungkin lebih menakutkan daripada yang kukira Gumam Qin Chen berkedip sambil berpikir Saat Qin Chen memikirkannya, di piringan giyok keberuntungan, dia melihat semut kecil dan cacing api kecil yang telah tidur sejak di benua Tian Wu Mereka juga dengan lahap menelan ki iblis ini Qin Chen malu, bahkan semut kecil dan api kecil bisa menelan energi iblis yama, tetapi Qin Chen tidak bisa menyerapnya sendiri, yang benar-benar memalukan Dalam proses menyerap energi iblis, pemahaman Qin Chen tentang klan iblis menjadi lebih dan lebih mendalam Semangat Qin Chen disublimasikan dalam sekejap Meskipun kekuatannya tidak meningkat, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang langit dan bumi, semua hal, ras, dan peradaban Ini adalah kasus iblis yan luo, surga, dan masa depan seluruh peradaban dan alam semesta Qin Chen diam-diam berkata, tidak peduli seberapa indah peradaban, tidak peduli seberapa kuat rasnya, itu juga akan berakhir, tidak peduli seberapa kuatnya, itu akan jatuh Cahaya spiritual tak terlihat di tubuh Qin Chen berhasil dipadatkan, dan kecepatan melahap energi iblis yan luo bahkan lebih cepat Energi iblis di sekitarnya tersapu Dengan dia sebagai pusatnya, lembah dalam radius beberapa mil berubah menjadi satu Lihat, apa yang sedang dilakukan Qin Chen Teriak banyak ahli kota Changsuan di Bahtera juga melihat pemandangan ini Awalnya, Qin Chen terbang ke lembah, semua orang merasa bahwa dia terlalu sombong Tempat yang tidak berani dimasuki orang, dia berani masuk Namun, apa yang mereka lihat sekarang adalah energi iblis yama yang tak terhitung jumlahnya, telah diserap olehnya dan masuk ke dalam tubuhnya Tuan kota Aoli juga benar-benar terkejut dan berkata, teknik macam apa ini yang dapat menyerap yama di menki Ini adalah energi iblis menakutkan yang disempurnakan oleh klan iblis yama kuno Meskipun saya dapat memperbaikinya, saya tidak dapat menyerapnya Di dalam tubuh, itu hanya bisa dikonsumsi Sepertinya dia benar-benar orang yang beruntung, keturunan dari guru suci Mengerikan, mungkin ada harta di tubuhnya yang bisa menyerap energi iblis yama Kali ini kita memiliki harta karun di lembah, mungkin ada harapan Ucap seorang pria kuat sage bumi Jika bukan karena mereka semua tahu bahwa Qin Chen adalah keturunan dari guru suci Mungkin mereka akan berpikir bahwa Qin Chen adalah klan iblis Tepat ketika mereka terkejut, tiba-tiba ada ledakan di langit jauh di luar lembah Mengguncang pegunungan, dan aura besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas langit Tidak, beberapa master dari pasukan lain telah tiba Teman kecil Qin Chen, cepat kembali dan masuk ke Bahtera Ucap Tuan Kota Aoli meraih tangan Qin Chen dan menembus ke dalam lembah Membawanya kembali ke Bahtera Jangan repot-repot Tuan Kota, saya sudah merasakan kedatangan mereka Ucap Qin Chen tiba-tiba membuka matanya Aturan ruang melintas, dan tubuhnya berkedip beberapa kali sebelum dia secara otomatis memasuki Bahtera Adegan ini sekali lagi mengejutkan banyak orang Dia bisa menghindar dari genggaman Tuan Kota Kekuatan anak ini benar-benar tidak terduga, dan itu benar-benar dapat menahan genggamanku Kecepatan dia berkedip barusan mengandung makna spasial yang sangat menakjubkan Memungkinkan tubuh dan ruang menjadi satu, dan dapat menghindari penangkapan saya Ucap Tuan Kota Aoli tidak menangkap Qin Chen, dan hatinya terkejut Orang sage bumi puncak lainnya telah datang Dari kekuatan mana itu, suara Qin Chen menarik master Kota Aoli kembali dari pikirannya Napas yang muncul di langit menjadi semakin menakutkan, bergemuruh, dan raungan besar bergema Di atas langit, perahu daun muncul Sesosok duduk bersila, dan dikelilingi oleh banyak master Ini adalah penguasa kota-kota bahasa lama, Guliusen Gukizun adalah putranya, iya, orang sage bumi tahap akhir yang baru saja menerobos ribuan tahun yang lalu Guliusen berani datang ke sini untuk memperjuangkan harta iblis saya Ini benar-benar menjengkelkan Ucap Tuan Kota Aoli mengerutkan kening Hahaha, Saudara Aoli, kita bertemu kembali Huh, Guliusen, kota bahasa kuno anda ribuan mil jauhnya dari sini Mengapa anda bisa datang ke wilayah kota Changsuan saya? Mungkinkah anda juga mengintip harta karun kota Changsuan saya? Ucap Tuan Kota Aoli mendengus dingin Hei, apa yang dikatakan penguasa kota Aoli, harta bumi adalah milik yang kuat Selain itu, saya di sini hari ini untuk mencari keadilan bagi putra saya Gukizun Dalam warisan pertemuan agung kota Changsuan anda, basis sage buminya telah dihapuskan Anda tidak bisa mengelak dari kesalahan Ucap Guliusen Mendengar kata-kata Guliusen, hati Qin Chen tergerak dan seringai muncul di wajahnya Jelas, ini hanya alasan yang dibuat oleh penguasa kota bahasa kuno Jika dia benar-benar ingin menuntut keadilan, untuk apa dia harus datang ke sini? Namun, bahkan jika itu benar, Qin Chen tidak takut sama sekali Anak itu bernama Qin Chen, keluar untuk melihat kursi ini dengan cepat Anda sangat berani? Anda berani menghina putra saya Guliusen Siapa yang memberi anda keberanian? Suara teriakan Guliusen memengaruhi orang-orang kota Changsuan Dia hanya berdiri di sana, dan napas yang mengerikan merembes keluar Siapapun yang bersentuhan dengan tatapannya akan ketakutan Tatapannya menyapu bola balik pada orang-orang di bahtera tuan kota Dan akhirnya tertuju pada tubuh Qin Chen Ao Qingling yang bersembunyi di belakang Aoli Buru-buru berdiri, seolah mengingatkan ayahnya untuk melindungi Qin Chen Putriku, jangan khawatir Teman kecil Qin Chen adalah tamu terhormat kami di kota Changsuan Guliusen ingin mengancam kota Changsuan Itu adalah lelucon, ucap tuan kota Aoli menepuk bahu Ao Qingling Kemudian dia berkata, kota bahasa kuno tidak memiliki harta suci surgawi Tidak tahu mengapa, berani menantang saya seperti ini dan datang ke kota Changsuan dengan berani Jika aku tidak memberi mereka pelajaran, maka siapa yang akan mempercayaiku di masa depan Ucap Qin Chen berdiri dengan tenang Nak, itu kamu Kamu telah menghapus basis tuan muda kami dan membunuh tujuh master dari keluarga ku Anda begitu berani bertindak seperti ini Keluar dengan cepat, berlututlah Dan aku akan memberimu kematian dengan cepat Ucap seorang tetua kota bahasa kuno menunjuk ke Qin Chen Sebuah suara tiba-tiba terdengar Gu Yucheng, Gu Liusen, kamu mengabaikan peraturan dan telah mengintip harta karun kota Changsuan Ucap penguasa kota Tianyu Melihat sosok itu muncul, tuan kota Aoli menyipitkan matanya Itu adalah ayah dari Sue Sing Yun, penguasa kota Tianyu Sue Udao Sue Udao berkata, kali ini saya datang ke kota Changsuan, bukan untuk harta itu Tetapi untuk mendapatkan kembali keadilan atas anakku Selama tuan kota-kota Changsuan menyerahkan pelaku Lelaki tua ini akan segera pergi Ucap penguasa kota Tianyu Kalian berdua, tidak mematuhi aturan memasuki wilayah kota Changsuan Apakah kalian menggertak saya, tuan kota Sue Udao Jika saya ingat dengan benar, anda baru saja masuk ke Dimensage belum lama ini Dan kamu hampir terbunuh di sini Saya tidak berharap kamu masih berani datang ke sini Apa yang kamu sebut hanya untuk mendapatkan keadilan Apakah kamu benar-benar menganggapku idiot Ucap tuan kota Aoli Hah? Aoli? Jika kamu tidak menyerahkan pembunuhnya Tidakkah kamu ingin berperang dengan dua kota besar kita? Ucap Guliusen mencibir Kemudian, sesosok lainnya juga muncul Orang ini juga penguasa kota dari kota terdekat kota Changsuan Yaitu penguasa kota Feng Yun Ketiga master ini semuanya adalah Sue Udao dari kota Tianyu Guliusen dari Gu Yucheng Dan peguasa kota Feng Yun Untuk sementara waktu, suasana teror menyapu Aoli, orang-orang dari tiga kota besar ini berkumpul Bukan untuk menindasmu, tetapi untuk mencari keadilan Anda pertama-tama menyerahkan Qin Chen itu Dan kemudian berikan kompensasi kepada kami Jika tidak, tiga kota besar kita akan bergabung Dan saya tidak percaya bahwa kota Changsuan dapat menahannya Ucap Tuan Kota Feng Yun melambaikan tangannya Semua master di kota Changsuan mengubah ekspresi mereka dan berkata Tuan Kota, jika orang-orang dari tiga kota besar benar-benar bergabung Kota Changsuan kita akan berbahaya Ucap para tetua kota Changsuan Haha, tiba-tiba, Qin Chen tertawa terbahak-bahak Kota Tianyu, kota bahasa kuno, kota Feng Yun Kalian tiga sagebumi tahap akhir datang kepada saya yang hanya seorang pemuda Jika kalian memiliki kemampuan Ayo masuki lemba ajaib ini untuk mengejar saya Biarkan saya melihat apakah Anda dapat membunuh saya Tuan Kota Changsuan Jangan khawatir Siapapun yang memprovokasi saya Pasti tidak akan berakhir dengan baik Ucap Qin Chen tanpa menunggu Aoli dan yang lainnya berbicara Dia terbang keluar dari Bahtera dan langsung tenggelam ke lautan energi iblis yang tak berujung Dan menghilang tanpa jejak Aoli juga segera mendesak Bahtera dan bergegas ke lembah Pada saat ini, di bagian dalam lembah gunung Wanhua tidak lagi sesederhana di pinggiran lembah Tetapi sebuah alam rahasia spasial misterius yang dipenuhi dengan arus sihir spasial yang berbahaya Pergi, ayo kita kejar, jangan beri Aoli kesempatan untuk berbalik Teriak penguasa tiga kota besar Mereka memimpin para master di kota untuk membentuk tiga formasi besar Langsung mengguncang lembah dan masuk jauh ke dalamnya Pada saat ini, Qin Chen pertama kali memasuki warisan klan iblis Xianluo Kota Changsuan, kota Tianyu, kota bahasa kuno, dan kota Feng Yun juga segera masuk Empat kekuatan utama menyerbu ke lembah Tetapi begitu mereka masuk, energi iblis yang tak terbatas melonjak Seperti iblis membuka mulutnya yang besar dan menelan semuanya Setelah Qin Chen dan yang lainnya memasuki lembah satu demi satu Di luar pegunungan Wanhua, banyak sosok bayangan gelap tiba-tiba muncul Sosok bayangan gelap ini memancarkan suasana dingin Dan mereka berpakaian seperti pembunuh yang sebelumnya berusaha membunuh Hao Qingling Sesaat kemudian, seseorang datang mendarat Orang ini sebenarnya adalah Luo Xin, pemimpin keluarga Api Jiwa Dan di belakang Luo Xin, ada sekelompok orang kuat dari keluarga Api Jiwa Dan Li Dongyu termasuk di antara mereka Pada saat ini, Li Dongyu tidak hanya sembuh Tetapi aura di tubuhnya menjadi lebih menakutkan Saudara Luo Xin, apa Anda yakin Li Dongyu juga akan memasuki lembah? Masih ada banyak bahaya di dalamnya Jika Li Dongyu tidak hati-hati, kemungkinan besar dia akan tewas Ucap pria berpakaian hitam berkata dengan ringan pada Luo Xin Senior, Ben Sao berterima kasih karena kamu telah mengobati lukanya Tetapi Qin Chen juga telah memasuki harta karun itu Dan Ben Sao harus membunuhnya secara pribadi untuk menghilangkan kebencian ini Ucap Li Dongyu mengertakan gigi Luo Xin melirik pria berbaju hitam dan berkata Saudara, hanya dengan memenggal kepala Qin Chen sendiri Li Dongyu dapat membuka kunci iblis Masalah ini, saudara tidak perlu khawatir tentang itu Hahaha, keluarga Api Jiwa, benar-benar luar biasa Ucap pria berbaju hitam itu tertawa Organisasi Wukong yang misterius ini sebenarnya telah bergabung dengan keluarga Api Jiwa Organisasi Wukong ini adalah organisasi yang sangat misterius Dengan sejarah hanya beberapa ratus tahun Tidak ada yang tahu dari mana asalnya atau siapa yang mendirikannya Tampaknya telah menembus ke Yunzu dalam semalam Kota Tianyu, kota bahasa kuno, kota Fengyun, dan kota Changsuan Penguasa dari empat kota besar Kali ini seluruh pasukan akan dihancurkan dalam warisan iblis Kita akan dapat mengontrol Yunzu secara diam-diam Ucap pria berbaju hitam itu mencibir lagi dan lagi Tubuhnya penuh dengan konspirasi Mata Luo Xin meledak menjadi cahaya yang membakar dan berkata Mari kita bicara tentang harta di sini dulu Dan anak bernama Qin Chen Yang memiliki latar belakang luar biasa dan kekuatan aneh Dapatkah organisasi Anda mengetahui asal-usul pihak lain? Ucap Luo Xin Tatapan pria berpakaian hitam itu menyempit dan berkata Anak itu, asal-usul anak ini memang sangat aneh Sebelumnya, dia sempat menghalangi upaya pembunuhan Ao Qingling Asal-usulnya memang sangat misterius Tempat dia pertama kali muncul adalah sekte lonceng kuno di luar kota Changsuan Kemudian, dia memasuki kota Changsuan dan mendirikan kekuatan yang disebut Pavilion Chendi Saya mendengar bahwa orang ini adalah seorang ahli alkimia dengan prestasi luar biasa Dan tampaknya berasal dari kekuatan tertinggi Bahkan digadang-gadang sebagai pewaris dari Holy Lord Ucap pria berbaju hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh Apa? Keturunan Holy Lord? Ucap Luo Xin terkejut dan berubah warna dengan takjub Jangan terlalu khawatir, ini hanya rumor Dan bahkan jika itu adalah keturunan Holy Lord Apa yang bisa dia lakukan? Nada suara pria berpakaian hitam itu memiliki kegembiraan Dan dia berkata dengan muram, jika pihak lain benar-benar keturunan Guru Suci Itu adalah kesempatan yang bagus buat kita Hati Luo Xin terasa dingin Organisasi Wukong ini benar-benar gila Pergi, ayo masuk Ada desas-desus bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh Demon Sagedari Yan Luo Demon Rache saat itu Kita harus mendapatkannya Mata pria berpakaian hitam itu berkilau hijau Dan seluruh tubuhnya memancarkan niat jahat Yang membuat orang merasakan bahaya secara mendalam Sebuah bola ajaib muncul di tangannya Dan lingkaran hitam tak terlihat segera menyelimuti semua orang Menghindari erosi energi sihir Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya